Pekan lalu, pemerintah kota bersama dengan DPRD Surabaya mengesahkan perda larangan minuman beralkohol. Perda ini mengharamkan jual-beli minuman keras golongan apapun di semua tempat di Surabaya. Landasannya adalah untuk membendung kriminalitas dan dampak buruk lainnya akibat miras. Lantas, apakah benar perda tersebut bisa mengurangi angka kriminalitas? Mengingat, pendapatan miras dari hotel dan restoran cukup besar. Berikut ulasan khas reportase Jawa Timur. Seperti inilah saat polisi dan Satwa PP menyita puluhan minuman beralkohol dari sebuah cafe tenda di Surabaya beberapa waktu lalu. Pengonsumsinya adalah para remaja. Minuman beralkohol, mihol, dianggap sebagai biang kela dimunculnya berbagai tindakan kriminalitas. Karena itu, meskipun sempat diwarnai polemik, perda larangan minuman beralkohol akhirnya disahkan oleh DPRD Surabaya. Perda ini melarang minuman beralkohol jenis apapun dengan kadar alkohol berapapun dijual di Surabaya. Perda ini bisa dibilang benar-benar mengharamkan minuman beralkohol eksis di Surabaya. Tidak ada lagi tempat untuk memperjual belikanya. Hotel ataupun tempat hiburan dengan perda ini juga dilarang menyajikan mihol. Nekat berarti terancam ditutup. Apa berdampak, Bu, berada tamu-tamu atau wisatawan asing, Bu? Aku enggak anu, enggak lihatnya itu. Nanti kita lihat kalau ini sudah kehendak warga kan enggak bisa. Berbeda dengan minimarket yang ternyata sudah tidak lagi ditemukan menjual minuman beralkohol, namun di salah satu hotel berbintang yang ada di Surabaya ternyata masih menjual minuman beralkohol seperti ini. Walaupun memang sebelumnya restoran dan juga hotel diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol, namun kini dengan peraturan daerah kota Surabaya baru, mereka sudah tidak lagi bisa menjual minuman beralkohol dengan kadar apapun. Surabaya merupakan kota metropolitan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Bahkan minuman beralkohol ini menyumbangkan yang cukup besar untuk pendapatan hotel dan juga restoran. Bahkan data dari hotel dan restoran Indonesia ini menyatakan bahwa minuman beralkohol menyumbangkan sebanyak 20 hingga 30 persen untuk pendapatan restoran dan juga hotel. Perda larangan minimal beralkohol ini tentunya disayangkan oleh pengusaha tempat hiburan dan kafe. Mereka mengatakan perda ini beresiko mengurangi kunjungan wisata dan pendapatan kota Surabaya dari sektor hotel dan restoran. Dampaknya pasti ada. Dan ini tidak hanya kalau kita bicara di industri kafe dan restoran, tapi juga bisa terjadi adalah ke belakangnya, artinya secara hulunya juga adalah industri yang memproduksinya. Jalan perda Mihol untuk bisa diterapkan masih cukup panjang. Perda ini masih harus melewati persetujuan gubernur, dan gubernur sepertinya setuju saja. Dasarnya adalah untuk memendung dampak buruk akibat minuman beralkohol, seperti pelatian seksual dan kriminalitas yang lain. Soal pendapatan yang hilang karena adanya perda ini, itu bisa dicari gantinya. Pada dasarnya kita setuju adanya pembatasan penjualan minuman keras yang kita tahu sekarang ini sudah melanda atau punya ekses-ekses negatif. Kalau kita lihat pelaku kekerasan seksual itu, dua setelah dia mabuk atau dia melihat pornografi, jadi itu memang ada dampaknya. Meskipun penerapan perda Mihol tinggal sejengkal, tetapi dampaknya terhadap penurunan angka kriminal dan kejahatan lainnya justru dipertanyakan. Perda Mihol dianggap tidak relevan dengan cita-cita mengurangi angka kriminalitas. Kriminalitas itu sebetulnya tidak berkaitan dengan peredaran miras. Artinya hubungannya tidak signifikan. Kalau selama ini kita berhadir pada kasus-kasus kriminalitas dan kasus-kasus kematian orang yang minum miras, itu kan miras oplosan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan miras yang selama ini berbeda. Meskipun harus menunggu persetujuan gubernur, hal itu mungkin hanya formalitas saja. Sesuai aturan, dalam tiga bulan, perda itu langsung bisa disahkan secara otomatis meskipun gubernur tidak bersikap. Jadi paling lama, Agustus nanti, perdalarangan minuman beralkohol sudah berlaku di Surabaya. Nah, kita tunggu saja. Apakah benar perda ini memang mampu membendung kriminalitas seperti yang dicita-citakan dengan berbagai pengawasan ketat atau justru bernasib seperti perda-perda lain hanya sekedar jadi aturan di dalam kertas. Penghimputan Surabaya.